Hai kawan UBD, kali ini Universitas Bodhidharma datang dengan konten baru yaitu UBD Pintar Di episode pertama ini kita akan membahas tentang dasar bahasa Mandarin Bagi kawan-kawan UBD yang berminat dan ingin belajar, yuk kita simak lebih lanjut Pertama-tama kita akan membahas tentang vokal atau yunmu dalam bahasa Mandarin Kalau di bahasa Indonesia, vokal terdiri dari A, I, U, E, O Kalau dalam bahasa Mandarin, vokal terdiri dari A, O, E, I, U, dan I Untuk U dan I tersendiri ini, mereka memang sama-sama uni ya, tapi cara penyebutannya beda Karena ada beberapa kata Mandarin yang pakai huruf I yang ini Oh iya kawan-kawan UBD, untuk urutan A, O, E, I, U, dan I ini gak boleh berubah ya Harus seperti ini Nah kawan-kawan UBD, kita lanjut yuk ke yang selanjutnya Ada nada atau sheng tiao Nah, dalam bahasa Mandarin ada empat nada Nada datar, naik, turun, naik, dan turun Nah, nada dalam bahasa Mandarin ini akan membedakan setiap kata yang kita ucapkan Karena biasanya beda nada itu beda arti Nah, kita mulai dari nada datar Nada datar ini ada contohnya I sheng Bacanya datar aja gitu I sheng, yang artinya dokter Nah, nada kedua kita mulai dari pelan ke tinggi Atau lai, lai, artinya datang Nada ketiga ada turun terus naik jadi tinggi, rendah, tinggi Atau ni, 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 artinya kamu Keempat ini, karena dia turun kita bacanya boleh agak ngebentak nih Jadi ci, ci, artinya pergi Kawan UBD, kita lanjut ke bagian ketiga Ada konsonan atau sheng mu Nah, konsonan ini mirip ABC-nya di Indonesia atau pada umumnya Nah, ini kenapa biru? Karena dalam pembacaan ini Kita ada nambahin huruf H di tengah-tengahnya Nih, biar nggak bingung Mending nggak aku contohin Begitu kalau ngebede Jadi di sini ada penambahan H di tengah-tengah Di tengah ya, bukan di akhir Jadi P bukan P Nah, selanjutnya kita ke bawah T T Ne Le Sama seperti P P-nya juga dibaca ada huruf H di tengahnya T Bukan T Kita lanjut Keselanjutnya ada Ke Ke H Penyebutan huruf K Sama seperti D dan T dan P Ada H di tengahnya Begitu juga dengan Ki Ki Si Ini juga ada huruf H-nya Di tengah, bukan di akhir Selanjutnya ada Ce Ce Se Nah, ini Hampir mirip ya Tapi bedanya ini pakai I, ini pakai E Ci Ci Si Ce Ce Se Nah, yang ini agak sulit nih Kalau ngebede Ini pembacanya Lidah kalian harus agak ke atas gitu loh Jadi Ce 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 Le Gitu Ulangin ya Ce 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 Ini juga ada Bacanya I Bu I Bu Nah, kalau ngebede Udah selesai nih materi hari ini Jadi, kesimpulan dari pembelajaran ngebede pintar hari ini Mandarin terdiri dari A O E I U Dan I Urutannya gak boleh berubah Karena akan dipakai dalam penulisan nada Nah, kalian juga jangan lupa pengucapan nada Karena beda nada beda arti Nah, konsonan Ini Pengucapannya Jangan lupa juga Ada huruf H di tengah Bukan di akhir Jadi, P bukan P Sekian, kawan UBD Sampai ketemu di UBD Pinter Minggu depan Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax